Hai, kembali lagi bersama saya Pinot Karla. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini kita akan membahas fitur aplikasi WhatsApp yang tersembunyi yang jarang diketahui. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin saja dari teman-teman semua sudah ada yang mengetahui tentang fitur aplikasi WhatsApp yang tersembunyi ini dan mungkin juga masih banyak yang belum mengetahuinya. Dan langsung saja kita akan bahas satu per satu ya teman-teman. Jadi jangan lupa sebelumnya tekan dulu tombol subscribe, oke? Nah, langsung saja ya teman-teman, kita buka aplikasi WhatsApp. Yang pertama yaitu Dark Mode, kemudian klik setelan, dan klik chat. Dan langsung saja klik tema, dan pilih gelap. Nah, jadi ini modenya sudah menjadi Dark Mode. Nah, ini dapat menghemat baterai dan menjaga kesehatan mata. Dan untuk teman-teman yang belum memiliki fitur ini, kita bisa mengkliknya di bagian ini, bantuan ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita klik pusat bantuan. Dan setelah seperti ini tampilannya, langsung saja scroll sampai ke bawah. Kemudian klik Android. Nah, setelah teman-teman klik, kemudian di sini ada kalimat, silakan unduh WhatsApp Messenger versi terbaru. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur tema Dark Mode, silakan unduh WhatsApp Messenger versi terbaru dulu ya teman-teman. Maka nanti teman-teman dapat menggunakan mode gelap seperti ini. Dan ini saya sangat sarankan untuk kita ya. Jadi, ini karena dapat berguna untuk menjaga kesehatan mata kita dan menghemat baterai kita. Oke, dan langsung saja kita bahas fitur yang kedua. Yang kedua yaitu Emoji Color. Jadi, saat teman-teman ingin mengupload status ya, jadi kita menambahkan emoji. Nah, kita klik emoji dan kita pilih. Dan langkah selanjutnya teman-teman, jika kita ingin merubah warna emoji ini, kita klik saja menu toolbar color ini ya. Nah, di sini kita dapat mengganti warna sesuai dengan selera kita ya teman-teman. Jadi, kita pilih, kita tentukan. Dan yang selanjutnya, kita juga dapat mengubah stroke bubble text ini ya teman-teman. Kita dapat mengubah warnanya. Dan kemudian teman-teman, kita menggunakan kedua jari tangan kita. Nah, kita memutar stroke bubble text-nya. Kita arahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan kedua jari ya teman-teman. Jadi, teman-teman tempel kedua jari teman-teman di stroke bubble text. Dan putar. Dan langsung saja teman-teman sesuaikan posisi untuk stroke bubble text-nya. Dan yang ketiga, yaitu variasi font story. Jadi, pada saat teman-teman ingin mengupload status dan menambahkan sebuah kalimat atau text. Nah, setelah kita pilih warnanya. Kemudian teman-teman, dari warnanya tersebut kita swipe ke kiri. Maka nanti font-nya akan berubah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan nanti contoh yang kedua ya. Jadi, teman-teman, text-nya itu kita pilih warnanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita pilih warnanya, kemudian kita swipe ke kiri. Nah, akan muncul ya teman-teman untuk variasi font-nya. Dan selanjutnya teman-teman kita tentukan untuk variasi font-nya. Nah, setelah kita tentukan variasi font-nya, kemudian kita posisikan tempatnya. Kita letakkan di mana ya. Seperti itu maksud saya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk teman-teman semuanya, silakan dicoba ya. Dan yang keempat, yaitu garis ketebalan. Teman-teman pilih tanda ikon pensil. Kemudian teman-teman swipe dari atas ke bawah. Dan untuk ketebalannya, jadi untuk warna color-nya sudah kita pilih. Kemudian kita swipe ke kiri. Dan di sini teman-teman bisa lihat, untuk ketebalannya itu sudah berbeda kan teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas yang kelima. Nah, yaitu di sini untuk menggunakan meme sticker gokil. Jadi, teman-teman untuk mendapatkan stickernya. Langkah pertama, teman-teman klik tanda sticker. Nah, jadi di sini saya akan tunjukkan meme sticker gokil yang sudah saya download. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk mendapatkan ini, klik tanda ikon plus yang ini. Nah, setelah kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini semua adalah meme sticker gokil yang bisa kita download secara gratis. Nah, jadi teman-teman, kebetulan di sini tadi saya sudah download yang ini stickernya. Dan setelah kita download, fitur tersebut dapat langsung kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, ini dia. Jadi, langsung saja kita kirimkan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan langsung saja kita bahas yang ke-enam, yaitu tentang voice recorder. Jadi, sering sekali kan teman-teman, jika kita ingin membalas pesan, kita menggunakan voice recorder. Kita memilih fitur mikrofon, kemudian menahannya dengan menggunakan jari kita dan melakukan proses perekaman suara kita. Jadi, di sini caranya sangat gampang sekali. Kita tidak perlu menahan mikrofon menggunakan jari kita. Tinggal kita swipe saja ke atas. Nah, sudah terkunci. Seperti itu teman-teman. Jadi, pada saat sudah terkunci, kita dapat merekam suara kita selama yang kita mau. Nah, seperti itu. Di sini saya akan memberikan contoh. Jika kita ingin membatalkan, tinggal klik saja tanda batal tersebut. Maksudnya kalimat batal. Nah, sudah terhapus. Dan, di sini saya akan ulangi ya teman-teman. Kita klik tanda mikrofon. Kemudian kita swipe ke atas. Dan terkunci. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan rekam suara teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman seberapa lama yang teman-teman mau. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Selamat menikmati.